Saya akan sampaikan firman Tuhan yang sudah ditulis juga di buk-ib ini, 2 Timun Tius 4 ayat 7 sampai ke 8, ayat yang sangat terkenal sekali. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik dan aku telah mencapai garis akhir dan aku akan memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Sudah saya percaya ini ayat yang luar biasa, mungkin juga sudah sering didengar, tapi firman Tuhan itu hidup, kita akan hayati. Hari firman Tuhan ini yang pertama kita bisa petik pelajaran, yaitu hidup itu seperti pertandingan. Seperti sebuah pertandingan, karena Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan. Nah itu sesuatu yang luar biasa, kita harus tahu sepanjang kita hidup di dalam dunia, itu pertandingan, perjuangan, pergumulan dan pergumulan. Semua orang, bahkan sejak dari kecil sudah harus ada banyak pergumulan. Sudah remaja, sudah orang muda sampai tua, tetap saja pergumulan. Kita semua yang ada di sini, semua keluarga yang ditinggalkan, pergumulan. Dan pergumulan itu, saudara, menggambarkan satu pertandingan, saudara. Nah pertandingan itu harus diakhiri dengan baik, atau diakhiri dengan kemenangan. Karena yang dikatakan tadi, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, saudara. Ada orang mengakhiri pertandingan dengan kegagalan. Ada orang mengakhiri pertandingan dengan tangisan atau ketidakberhasilan. Sebanyak orang dalam perjuangan-perjuangan, kadang-kadang ada godaan-godaan hidup. Tidak mencapai tadi langkah tuntunan Tuhan, kemana Tuhan ingin bawa kita. Yang akhirnya bisa ke rumah Bapak di surga. Tidak sampai, saudara. Dan nak menyimpang dalam dosa, saudara. Kalau ada di antara kita di sini yang masih hidup dalam dosa. Jadi kita diingatkan, jangan sampai kita harus hidup kita menyimpang. Dosa itu artinya tidak sampai sasaran. Menyimpang, saudara. Sayang, ya maka lagu tadi tidak akan berlaku bagi kita, saudara. Terus lurus saja dan juga jangan menyerah, saudara. Dalam pertandingan, ya kadang-kadang pergubulan-pergubulan, saudara. Terus akhirilah dengan baik. Kalau hari ini, sekali lagi kita bisa renungkan kehidupan kita masing-masing. Belajar seperti kata Rasul Paulus. Bisa mengakhiri pertandingan itu dengan baik, saudara. Bahkan dikatakan, saudara. Aku telah mencapai garis akhir. Juga sampai akhir, sungguh-sungguh, saudara. Tetap saja, saudara. Kalau kita pelajari kehidupan Paulus. Kita bisa dapatkan dia mengalami banyak pergumulan-pergumulan. Dia mengalami banyak tantangan-tantangan. Dia mengalami banyak halangan-halangan. Dia mengalami banyak penderitaan-penderitaan. Saudara pacar di Alkitab, dia mengalami, saudara, diserang orang. Dia mengalami, saudara, difitnah orang. Dia mengalami, saudara, dilempari dengan batu. Dia mengalami, saudara, diderah tanpa batas, katanya. Ya tidak terbatas, diderah luar biasa sekali. Dia mengalami, saudara, ditangkap, diadili, saudara. Oh, diperlakuan sangat kejap, dipenjara, dan macam-macam. Sampai, waktu saya baca, saya kagum. Kalau aku boleh bermegah. Aku bermegah tentang betapa banyaknya pergumulan kesulitan, saudara. Yang sempat aku alami. Kalau, saudara, yang ada di sini, ya mau menyerah, baca ayat itu, saudara. Maka, ya kesulitan, saudara, mungkin ya belum apa-apanya. Dengan pergumulan yang dialami oleh Rasul Paulo, saudara. Itu sesuatu yang luar biasa sekali. Tapi sekali lagi, dia tetap, ya, saja bertekun. Dia tetap saja bisa sampai akhir, saudara. Tidak di tengah jalan, saudara. Nah, itu sesuatu yang luar biasa sekali. Saja kita juga punya komitmen seperti ini. Ikut Tuhan itu sampai akhir, saudara. Melayani itu sampai akhir, saudara. Berjuang itu sampai akhir, saudara. Jangan ada yang berhenti. Kalau ada yang undur di dalam Tuhan, bangkit lagi. Ikut Tuhan sampai akhir hidup kita. Kalau ada yang undur di dalam pelayanan, jangan undur. Bangkit lagi, melayani lagi. Sampai akhir, saudara. Tetap saja, ya, melayani, saudara. Melakukan perjuangannya dengan baik. Iya, karena apa? Ayat ini dilanjutkan. Aku telah memelihara iman. Kalau kita bisa renungkan, ini kunci. Kenapa dia bisa sampai akhir? Dalam keadaan baik, saudara. Tidak menyimpang ke kanak, tidak ke kiri. Tidak sampai putus asa. Berhenti di tengah jalan. Karena dikatakan, telah memelihara iman. Dia punya iman, saudara. Bahwa Tuhan itu panggil dia. Tuhan itu punya rencana yang luar biasa dalam hidupnya. Iman itu memberi kekuatan yang luar biasa sekali, saudara. Dia punya iman. Tapi punya iman saja, menurut saya, tidak cukup. Dia sebut di sini, punya pengetian yang lebih dari sekedar punya iman. Dikatakan, aku telah memelihara iman. Iman pun perlu dipelihara, saudara. Iman pun perlu dijaga, saudara. Terus, saudara. Peliara iman. Peliara iman. Peliara iman. Kalau saudara bisa renungkan, iman itu bisa bertumbuh, saudara. Makin bertumbuh, makin bertumbuh. Tuhan berkata, kalau kau punya iman sebesar biji sesawi saja. Kau bisa pindahkan gunung, saudara. Bukan punya iman yang besar. Yang dimaksudkan biji sesawi. Sekarang kecil. Bahkan dikatakan oleh Tuhan lebih kecil dari biji yang lain. Tapi kalau sudah ditabur di tanah, dan dipelihara. Seperti ayat ini. Dipelihara. Kita berkata, maka iman itu akan bertumbuh. Akan bertumbuh. Akan bertumbuh. Akan bertumbuh. Ainya menjadi besar. Bahkan ainya lebih besar daripada yang lain, saudara. Ada biji sesawi yang lain, bijinya lebih besar. Ditanam besar. Tapi yang paling kecilnya bisa lebih besar, saudara. Bahkan yang luar biasa sekali. Sampai menjadi pohon. Itu artinya mujijat, saudara. Berani percaya yang tidak masuk akal. Punya iman. Berani percaya yang tidak masuk akal, saudara. Ya perlu dipelihara, dipelihara, saudara. Itu satu yang luar biasa sekali, saudara. Dan akhirnya dia punya iman yang luar biasa. Dia boleh ngalami banyak tantangan. Tapi imannya tetap kuat. Pertolongan Tuhan pasti. Ya lebih lagi daripada tantangan. Dia boleh ngalami kebutuhan yang banyak. Imannya dia berani percaya. Oh berkat Tuhan. Ya anugerah Tuhan bisa lebih banyak. Dia dipenjara, tidak bisa keluar. Tapi imannya berani percaya. Ya sekalipun cara tubuh dipenjara. Tetapi secara roh, dia tetap saja bisa melayan Tuhan. Melalui surat-suratnya misalnya. Dia itu punya iman yang luar biasa. Karena apa? Dipelihara. Saya ajak saudara yang ada di sini coba ujiri. Mungkin semua orang, saudara juga rindu setia pada Tuhan. Mungkin setiap kita rindu. Jangan sampai menyimpang dalam dosa. Ke kanan atau ke kiri. Mungkin rindu. Tetap teguh imannya. Tetap setia. Tetap ikut Tuhan. Tetap melayani. Tapi kadang-kadang kita bisa temukan imannya kandasi dengan jalan. Atau imannya kalah, saudara. Ingin rindu, tak kalah. Nah yang perlu kita teliti hari ini. Iman kita dipelihara atau tidak. Itu yang menentukan, saudara. Kalau dipelihara, iman itu makin besar. Kalau dipelihara, iman itu makin besar. Bagaimana iman itu dipelihara, saudara. Diisi dengan firman. Kalau juga berkata, Iman timbul dari pendengaran akan firman, saudara. Jadi perlu terus, saudara. Renungkan firman siang dan malam, kata firman Tuhan. Jangan merenungkan tantangan, kesulitan siang dan malam. Jangan renungkan hal-hal yang negatif. Jangan renungkan masalah-masalah, terus, saudara. Renungkan firman siang dan malam. Merenungkan Tuhan yang lebih besar daripada masalah. Merenungkan kebaikan pengorbanan Tuhan. Yang melampaui kekurangan kita. Merenungkan firman siang dan malam. Hari ini kalau surah sedang dalam pergubulan pun, Coba surah merenungkan. Betapa besarnya Tuhan. Betapa baiknya Tuhan. Surah baru nyoba merenungkan saja, Iman surah akan tambah. Iman surah akan tambah. Iman surah akan tambah. Apalagi kalau merenungkan firmanya, Siang dan malam. Itu luar biasa. Ya sampai Rasul Polos berkata dalam 2 Korintus 5 ayat 7, Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya. Hidup karena iman. Hidupnya karena percaya. Bukan karena melihat. Dia bisa melihat ada penjara. Tapi dia hidupnya bukan dengan penglihatan. Hidupnya dengan iman. Tuhan berkuasa. Tuhan bisa lakukan sekalian suatunya. Sekalipun dalam penjara. Mata mungkin bisa lihat ada ancaman, ada kesulitan, ada bahaya luar biasa. Tapi hatinya tetap percaya. Hidupnya dari hati yang percaya. Ya dikatakan aku hidup oleh percaya. Bukan melihat. Surah itu satu yang luar biasa. Apa yang bisa kita lihat dengan mata jaswani. Surah itu seringkali menipu. Seringkali ya semu surah. Tapi apa yang ada di dalam kita. Yaitu Tuhan. Roh Allah yang tinggal di dalam kita. Itu pasti. Hiduplah dengan percaya. Jangan hidup dengan melihat. Maka kita akan memelihara iman ini sampai akhir. Tetap setia pada Tuhan. Sampai akhir tetap ikut Tuhan. Sampai akhir tetap melayani Tuhan. Dan saya percaya itu sesuatu yang luar biasa sekali. Surah. Lalu dilanjutkan lagi. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Yang akan dikarunyakan pada aku oleh Tuhan. Hakim yang adil pada harinya. Karena dia sudah memelihara iman. Sampai akhir. Surah. Maka dia tahu. Juga percaya. Belum lihat. Surah. Telah tersedia. Dia masih hidup saat itu. Tapi dia berani percaya. Telah tersedia. Telah tersedia. Telah tersedia. Surah. Itu luar biasa. Tersedia apa? Mahkota kebenaran. Surah. Mahkota kebenaran sudah disediakan. Karena dia. Surah. Hidup dengan iman. Bukan lihat dengan mata. Lahiriya. Karena dia memelihara iman. Surah. Jadi dia berani berkata seperti itu. Sekarang telah tersedia. Mahkota kebenaran. Itu luar biasa. Yang akan dikaruniakan oleh Tuhan. Hakim yang adil. Pada harinya. Itu sesuatu yang luar biasa. Kita harus belajar hidup seperti itu. Hidup dengan iman. Hidup dengan percaya. Bukan dengan melihat. Terus. Pelihara iman. Surah. Makin bertumbuh. Makin bertumbuh. Makin bertumbuh. Makin bertumbuh. Sampai. Surah. Bisa berani percaya. Sekalipun menurut otak kita. Tidak masuk akal. Menurut cara lahiriya. Tidak mungkin berani percaya. Iman seperti itu. Surah. Itu luar biasa sekali. Itu harus menjadi kehidupan kita. Bahkan saat ini kita yang ada di sini. Kita juga harus berani percaya seperti polus. Kalau kita lakukan seperti polus. Maka kita juga berkata. Mahkota kebenaran. Sudah disediakan oleh Tuhan. Bagiku. Itu iman. Pernyataan iman. Maka Tuhan akan berkata. Terjadilah. Sesuai dengan imanmu. Nah ini satu yang indah. Yang terakhir. Ya ayat 8B. Tetapi bukan hanya padaku. Melainkan juga kepada semua orang. Yang merindukan kedatangannya. Polus berkata. Itu tidak berlakuannya untuk polus. Tapi semua orang. Termasuk kita. Semua orang. Termasuk saudara. Dan saya. Dikatakan semua orang. Yang apa? Yang merindukan kedatangannya. Merindukan kedatangan Tuhan. Berarti percaya pada Tuhan. Sampai rindu. Tuhan datang. Janjinya dikenapi oleh Tuhan. Saya rasa itu luar biasa. Jadi bagi setiap kita semua. Punya kesahabatan seperti itu. Asal kita juga hidup dalam iman. Bukan dengan melihat. Memelihara iman. Terus. Sampai akhir hidup. Tetap saja mengakhiri pertandingan itu. Dengan baik. Dan saya percaya itu anugerah. Yang sangat besar sekali. Saudara. Saudara. Saudara satu kali. Ada sebuah kesaksian. Saya pernah mendengar. Dalam satu khutbah. Kalau enggak salah. Penginjil yang terkena. Dulu siapa ya. Billy Graham. Kalau enggak salah. Itu dia pernah cerita. Satu kali. Dia mendapat satu penglihatan. Waktu dia sedang melayani. Gerizanya. Saudara. Malaikat Tuhan turun. Bawa mahkota. Mahkota kebenaran. Seperti ini. Oh Malaikat Tuhan turun. Bawa mahkota. Dia senang. Dia senang. Dia senang. Dia berpikir. Mestinya dia. Ini yang diberi mahkota. Dia penginjil besar. Yang kuah beritakan. Injil di mana-mana. Kalau dia nantang keselamatan. Ribuan. Mungkin sepuluhan. Ribuan dadang. Orang di jama. Saudara. Diselamatkan. Tapi ternyata. Malaikat itu datang. Alam ibadah. Tidak datang pada dia. Datang pada. Seorang ibu tua. Di ujung. Yang duduk disana. Sedang berdoa. Lalu setelah itu. Mbak Tuhan ini tanya. Kok bukan aku. Kok malah ibu yang tua. Dia. Tidak lakukan sesuatu. Yang. Kelihatan. Yang. Berarti. Di gereja. Saya kan. Wah. Berjuang. Sampai di mana-mana. Selamatkan jiwa. Banyak. Satu jiwa saja. Harganya berapa. Malaikat itu berkata seperti ini. Kamu memang melahir Tuhan. Kamu selamatkan jiwa. Iya. Tapi kamu sudah dapat banyak pujian. Dari manusia. Itu yang pertama. Yang kedua. Kamu bisa dipakai Tuhan luar biasa. Karena jemakmu ibu tua disitu tuh. Dia itu. Yang terus mencupport kamu dalam doa. Siang dan malam. Doakan kamu terus. Doakan kamu terus. Doakan kamu terus. Keberhasilanmu bukan hanya karena kemampuanmu saja. Tapi support doa dari ibu itu. Sehingga engkau bisa dipakai. Di-back up Tuhan. Di-urapi Tuhan. Di-berkati Tuhan luar biasa. Layak. Semasa hidupnya saja. Dia sudah dapat. Ya. Janji yang pasti. Daripada Tuhan. Tuhan sudah sediakan. Mahkota kehidupan. Lah surah saya percaya juga. Ya. Mama. Ya ibu mama. Sarah Nelly. Sebenarnya. Juga sama seperti ibu ini. Ya. Terus setia pada Tuhan. Setia pada Tuhan. Tadi saya tanya Pak Teg. Karena sering. Saya lihat diumas. Terus saya melihat diumas. Senantiasa ada. Ya. Gimana Pak Teg itu? Ya. Mama itu gimana? Dia berkata. Ya. Sangat setia sekali. Bukan setia. Sangat setia. Bukan hanya sangat setia. Sangat setia sekali. Sekalipun. Harus pakai korsi roda. Tetap berjuang untuk datang. Ya. Tadi saya dengar seperti itu. Pak Didia saya tanya juga seperti itu. Tapi. Bukan hanya itu saya percaya banyak. Di antaranya. Yang saya ingat. Dia sudah berjuang banyak. Untuk anak-anaknya. Nantunya. Saya lihat mayoritas keluarga ini. Sudah percaya pada Tuhan. Mayoritas keluarga ini. Sudah melayani Tuhan. Mayoritas keluarga ini. Sudah dipakai oleh Tuhan. Siapa yang berjuang? Seperti ibu tua tadi. Yang doa. Siang. Malam. Untuk kalian semua. Yang doa. Siang. Dan malam. Saya percaya. Telah tersetia makhluk. Kebenaran. Dan. Saya percaya. Sekarang pun sudah diberi. Karena mama sudah kembali pada Tuhan. Ya. Saya percaya itu anugerah yang luar biasa sekali. Biarlah. Ya. Keluarga bisa mengucap syukur. Tapi juga jadikan teladan. Ya. Kita semua. Juga bisa jadi teladan. Sampai akhir hidupnya. Tetap setia. Bahkan mengakhiri hidupnya dengan baik. Nah itu anugerah yang luar biasa. Sebenarnya. Ya. Biarlah itu menjadi pesan setiap kita. Sebenarnya. Karena pesan seperti ini kalau kita tangkap. Maka tiap langkah hidup kita. Juga akan dituntun oleh Tuhan. Sampai akhir. Kita tetap setia. Mengakhiri pertandingan hidup. Dengan baik. Jangan kalah. Jangan menyerah. Selama kita. Melihara iman. Tuhan akan tolong. Tuhan akan tuntun. Tuhan yang akan memberi kemenangan. Kita memang lemah. Kita sering kalah. Tapi Tuhan bisa membuat kita dapat kekuatan. Tuhan bisa buka jalan bagi kita. Tuhan bisa jadikan kita pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang.